Pasukan pendudukan Israel pada kamis menyerbu kompleks rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza dan menyandara sekitar 5.000 orang di dalamnya. Termasuk dokter, perawat, staff RS, pasien, para pengungsi, lapor kantor berita Palestina Wafa. Insiden tersebut terjadi kamis malam waktu setempat ketika ratusan tentara pendudukan Israel menyerbu rumah sakit itu setelah 8 hari berturut-turut mengepung fasilitas medis tersebut. Staff rumah sakit telah memohon Pak Lang Merah Internasional dan organisasi dunia lainnya untuk meminta perlindungan. Wafa melaporkan situasi di dalam rumah sakit kian buruk, tidak ada akses terhadap air, listrik, atau makanan. Selain itu, pasukan pendudukan Israel menembaki siapa saja yang berpindah tempat di dalam rumah sakit melukai seorang anak berusia 12 tahun yang tertembak di kaki setelah mencoba berpindah tempat.